selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini editingnya sudah hidup sekarang kita bisa ngedit secara langsung disini kita akan ganti topik satunya menjadi mata mata pelajaran jadi kita akan buat dua kategori ada mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus nah ini opsi aja jika memang pembagian mata pelajarannya kemudian di dalam mata pelajaran umum ini kita bisa buat aktivitas baru atau ujiannya kita bisa langsung pilih add activity kemudian disini kita pilih yang quiz nah disini langsung kita buat mata pelajaran yang ingin di ujiankan contohnya bahasa Indonesia kita buat disini namanya bahasa Indonesia jadi ini pengaturan untuk ujian bahasa Indonesia ya disini kita bisa kasih deskripsi ujian akhir semester bahasa Indonesia kelas 4 SDIT nah disini kita bisa kita atur timingnya nah disini kita atur berapa lama ujian bahasa Indonesia ini berlangsung gitu kita open quiznya kita enable kan jadi ini kapan waktu ujian dibuka ini boleh sebelumnya kemudian ini kapan quiz akan ditutup kita enable lagi misalnya quiz akan berlangsung satu hari kita bisa ganti disini tanggalnya jadi tanggal 12 jadi tanggal 11 sampai tanggal 12 dari jam 4 sampai ke jam 4 besoknya lagi nah jadi ujian ini akan available atau tersedia selama satu hari lebih dari yang kita tentukan maka ujian tidak akan tampil lagi gitu nah disini juga ada time limit time limit ini kita klik enable baru kita kasih waktu batas waktu pengerjaan ujian misalnya ujian bahasa Indonesia ini batas waktunya 2 jam atau 120 menit gitu ya tergantung dari masing-masing ujian nanti kemudian disini when time expiring misalnya kalau ujiannya waktunya sudah habis maka nanti jawaban yang sudah disubmit oleh peserta didik itu otomatis akan langsung disubmit nah disini ada bagian grade bapak ibu bisa membuat pas atau batas minimum untuk lulus disini batas lulusnya atau grade itu cuma sampai 10 poinnya jadi bisa dibuat poin sampai 10 tapi kalau tidak ingin ada grade kita meriksa yang terpisah itu bisa nanti diatur belakangan oke kemudian disini ada attempt allow jadi disini kita mengatur batas berapa banyak siswa bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan ini nah misalnya kalau memang dikasih kesempatan satu kali silahkan pilih satu kali kesempatan gitu ya jadi satu siswa cuma bisa sekali mengisi jawaban nanti kalau dia masuk lagi kemudian dia mencoba itu sudah tidak ada kesempatan lagi jadi kesempatannya satu kali saja disini ada layout jadi tampilannya setiap pertanyaan satu tampilan disini ada question behavior dilawakkan saja di review option di review option ini kita matikan reviewnya supaya nanti setelah siswa selesai menjawab pertanyaan itu tidak langsung tampil nilai atau hasil yang dia peroleh nah disini kita hilangkan centangnya kemudian pada bagian appearance ini biarkan aja kemudian pada bagian save exam browser juga dibiarkan pada bagian extraction extra retraction ini ini adalah bagian untuk memasukkan password setiap ujian jadi misalnya bahasa indonesia ini mau kita kasih password misalnya kita mau kasih password dia 12345 jadi nanti kalau dia sebelum mulai ujian peserta didi harus masukkan password 1-5 ini ini bisa disetting sesuai mata pelajaran jadi kalian mau di private itu bisa pakai di bagian extra restoration attempt ini kemudian di bagian lainnya itu sudah gak ada perlu yang disetting lagi tinggal langsung aja masuk ke save and display oke disini berarti ujian bahasa indonesia ini sudah sudah siap kita balik lagi ke bagian mata pelajaran umum kita balik lagi ke sini nah disini sudah tampil bahasa indonesia nah untuk membuat mata pelajaran lain tinggal kita klik disini sorry kita klik edit kemudian duplikat nah duplikat ini kalau aturan atau role dari bahasa indonesia ini memang sama dengan aturan matematika tapi kalau role nya berbeda kayak tadi waktu batas ujian berbeda itu sebaiknya dibuat baru aja gitu ya buat kita buat baru gini add activity resource jadi buat pembaruan tapi kalau mau duplikat juga bisa kita duplikat nanti di edit batas waktunya juga bisa tergantung mau milih cara yang mana gitu oke kita tunggu ini sudah duplikat berarti seluruh pengaturan yang ada di bahasa Indonesia ini juga akan ikut di matematika ini nantinya gitu kita ubah nama matematika keter nah jadi batas waktunya juga akan ikut dari bahasa Indonesia ini kalau kita gunakan duplikat terus passwordnya juga ngikut dari bahasa Indonesia ini itu dia kalau kita gunakan duplikat nah disini kita sudah punya dua mata pelajaran nanti tinggal ditambahkan lagi mata pelajaran lainnya agama IPA IPS dan lain lainnya nah untuk mata pelajaran khusus ini misalnya mau bahasa Arab bisa ditambahkan tapi kalau semuanya umum silahkan dimasuk umum oke disini kita sudah punya beberapa mata pelajaran selanjutnya kita tinggal masukkan soal di masing-masing ujian ini silahkan klik di bahasa Indonesia di mata pelajarannya nah disini sudah tampil no question have been yet berarti belum ada pertanyaan atau soal di dalam quiz ini sekarang kita klik pada bagian atas di bagian atas ada gear ini teman-teman bisa lihat di bagian question bank ini ada import nah disini kita pilih import nah disini kemudian kita pilih blackboard selanjutnya pilih choose file nah disini kita pilih kita pilih choose file lagi kita cari soal yang sudah kita export sebelumnya tadi atau soal yang diberikan oleh guru pembuat soal tadi kita cari disini contohnya saya punya DC examview blank nimbang disini ada soal bahasa indonesia tinggal kita open aja open kemudian kita simpannya sebagai apa namanya soal bahasa indonesia gitu ya kelas 4 nah ini kemudian kita upload kalau sudah tinggal di klik tombol import nah ini kita sudah mengimport 6 pertanyaan tinggal klik continue nah disini kita sudah berhasil import 6 pertanyaan tersebut nah sekarang kita tinggal masukkan pertanyaan pertanyaan ini ke soal caranya dicentang aja ini jadi sudah kecentang seluruh soal ini kalau sudah ok sorry ok ini sudah ya kita bisa lihat kita balik lagi ke bahasa Indonesia tadi kemudian disini baru kita pilih sorry baru kita pilih disini edit quiz terus kita pilih disini baru add kita tambah soalnya dari question bank nah disini kita pilih tadi soal bahasa Indonesia yang ini soal bahasa Indonesia ok kalau sudah tinggal di centang semuanya name link add selection question nah disini sudah masuk ke 6 soal yang tadi kita import selanjutnya klik save dan kita kembali ke bahasa Indonesia nah disini berarti sudah masuk soal soalnya itu dia tadi cara upload soal ke mata pelajaran untuk matematikanya negak nanti sama juga seperti itu juga caranya disini juga belum ada pertanyaan katanya teman-teman bisa pergi lagi ke question bank ke gear pengaturan sini kemudian pilih question bank kemudian import selanjutnya pilih blackboard lagi kemudian pilih file atau soal matematika yang sudah dibuat menjadi blackboard tadi jadi kita tinggal export aja misalnya ini soal matematika kelas 4 gitu ya kemudian kita upload kemudian klik import nah disini sudah masuk soalnya klik continue sudah masuk soalnya 4 multiple choice dan 2 SI selanjutnya selanjutnya kita kembali ke matematikanya disini klik edit quiz kemudian kita klik add lagi baru tambahkan from question bank silahkan pilih kategorinya soal matematika ini nah ini soal matematika sudah masuk tinggal di di klik makanya ini sudah kalau sudah klik yang paling atas itu ke centang semua soal add select quiz kemudian disini ada maksimum grade jadi bapak ibu bisa atur grade tapi sebenarnya ini sudah otomatis menyesuaikan untuk masing-masing soal gitu ya maksimum gradenya ada 10 totalnya ada 6 jadi kalau betul semua dapat 6 jadi ini sudah otomatis nge-grade sendiri kita klik save dan kita kembali ke matematikanya lagi nah disini sudah hilang ya sudah ada soalnya jadi tinggal siswa nanti tinggal ujian tinggal klik attempt quiz disini masukkan password jadi tinggal masukkan password aja siswa dan langsung klik start attempt maka kesempatan siswa tadi cuma satu kali jadi dia cuma punya kesempatan sekali untuk mengerjakan soal ini dan ini ujian sudah dimulai terima kasih semoga Pak Ibu paham lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh